Bagaimana pengaruh sosok Jokowi-Dodo terhadap elektabilitas para Baca Pres 2024 dan apakah suara pemilih Jokowi akan menjadi penentu? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber, jurubicara tim pemenangan Prabowo Subianto Habibur Rahman, kemudian Ketua DPP-PDIP Eriko Sotarduga, dan Peneliti Litbang Kompas, Eren Mashkurila. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Habib melihat tren pemilih Jokowi yang ke Pak Prabowo ini seperti apa? Jumlahnya memang di bawah Pak Ganjar, tapi ada tren kenaikan Anda melihat itu positif? Halo, halo. Mas Habib, bisa jelas dengar suara saya? Iya, gimana? Gimana kalau dari Gerindra melihat suara pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo kalau dibandingkan Mas Ganjar memang lebih rendah sejauh ini, tapi ada tren kenaikan, ini hal positif buat Gerindra? Ya, tentu. Kita namanya peserta kontestasi kan akan mencari konstituen. Konstituen itu kan apa, cakupannya seluruh warga negara Indonesia yang memilih pihak pilih. Termasuk orang-orang yang dahulu memilih Pak Jokowi di pemilu 2019 maupun 2014. Ya, kami berbesar hati kalau ada tren kenaikan pemilih Jokowi yang sekarang ternyata memilih Pak Prabowo. Kita bayangkan dahulu ya, Pak Prabowo ini kan dikatakan sebagai ya rival yang sangat keras ya dengan Pak Jokowi. Nah, bagaimana bisa orang yang dulu tanda kultip berseberangan dengan Pak Prabowo kok justru sekarang mendukung Pak Prabowo. Nah, ini akan terus menjadi rujukan kami, hasil-hasil seperti ini kami akan terus melakukan berbagai macam strategi untuk menggaet, untuk memenangkan hati pendukungnya Pak Jokowi. Kita tahu beliau adalah tokoh yang sangat dihormati, tingkat kinerian yang luar biasa, bahkan approval rate beliau tinggi sekali. Nah, kalau dari Bung Eriko, bagaimana melihat survei ini? Masih percaya diri suara pemilih Pak Jokowi sebagian besar akan ke Pak Ganjar? Ya, begini, kita kan tentu harus berdasarkan apa yang ada ya, ini dari hasil Lidbang Kompas. Dan kami meyakini bahwa Lidbang Kompas ini kan memberikan survei itu bukan ada yang dibiayai, tetapi dibiayai oleh diri sendiri, oleh tentu dari Kompas. Kami sangat berterima kasih kepada Lidbang Kompas. Dan kalau kita melihat dari hasil survei Lidbang Kompas yang lalu, begitu juga dari survei-survei yang ada, kita harus berbicara jujur bahwa pada waktu kejadian yang FIFA, begitu juga dengan kontroversi, kontroversi yang dianggap merupakan kontroversi, itu kan sempat terjadi penurunan. Dan kalau dalam waktu beberapa bulan ini kita melihat bahwa sudah ada proses yang namanya rebound. Nah, kalau rebound itu, Mbak, tentu ini kita tidak tahu batas akhir rebound itu seperti apa. Karena memang namanya rebound kan, katakan, kita loncat, turun ke bawah, kemudian melonjak ke atas. Nah, ini yang kita lihat cukup memberikan satu apa ya, satu harapan yang sangat besar bagi kami. Memang betul, kita juga harus jujur mengakui pada, katakan pada waktu diadakan langsung kompetisi atau diadakan tinggal dua calon, masih tertinggal. Tapi kalau kita melihat tinggalnya, dari survei LSI yang terakhir, itu kurang lebih sekitar 10%, hampir 10%, dan sekarang kurang lebih 4%. Dan itu tidak sampai dua kali dari batas margin of error. Kalau di dalam lembaga survei, tidak sampai dua kali margin of error itu peluangnya memang sangat besar untuk bisa mengimbangi, bahkan melampaui. Tapi sekali lagi, kami tidak ingin katakan over, apa ya, menjadi terlalu percaya diri. Tidak juga seperti itu. Justru ini membuat kami semakin meyakini bahwa mesin-mesin partai begitu juga bersama relawan dan masyarakat, sudah mulai dirasakan sepenuhnya oleh para pemilih, calon pemilih, Ganjar Pranowo, itu kita tidak bisa pungkiri. Tapi kita yakin, dalam waktu satu bulan ke depan ini, nanti lihat, Mbak. Nanti mudah-mudahan kita diundang lagi, nanti bersama Saudara Kuhabibur Rahman, nah, satu bulan ke depan, kita melihat nanti seperti apa perkembangan yang ada. Nah, saya ke Mas Eren dulu. Mas Eren, jadi kalau bicara soal khususnya untuk suara pemilih Jokowi, ini kan terbaginya ke Pak Prabowo dan ke Pak Ganjar. Nah, ini trennya seperti apa yang dipotret oleh Litbang Kompas, Mas Eren? Ya, dari hasil terbaru ini memang kalau kita lihat elektabilitas secara umum, Ganjar itu sebetulnya kan kembali lagi kepada posisi semulanya gitu kan. Kemudian Prabowo hanya bergerak sedikit, dan Ganjar konsisten sampai di simulasi tiga besar memang unggul. Tapi kemudian ketika kita hadapan, ketika itu hanya dua pilihan atau head-to-head tadi ya bahasanya, itu memang Prabowo lebih unggul di sini. Kalau kita lihat memang ada kecenderungan, baik itu dari pemilih Ganjar ketika Prabowo berhadapan dengan Anis, kemudian pemilih Anis ketika Prabowo berhadapan dengan Ganjar, itu memang ada kecenderungan peralihan dukungan itu meningkat kepada Prabowo. Hampir 70% di sini. Rata-rata 70% ya di keduanya itu. Kemudian di sini faktor Jokowi kalau kita lihat memang dari awal lebih besar kepada Ganjar itu sudah modal awal yang pasti ya, itu 60%-an itu di angkas gitu. Tapi kalau kita lihat setidaknya dari tiga survei kita kebelakang di tahun ini, kenaikan itu terjadi pada aliran dukungan dari pendukung pemilih Jokowi di pemilih sebelumnya itu kepada Prabowo sekarang. Hampir sampai sekarang itu di angka 36% lebih. Yang dulunya mungkin baru di sepertiga ketika Prabowo itu beralih masuk ke dalam kabinet dan lain sebagainya ya. Ada simpatisan Jokowi yang ikut mendukung di situ juga. Tapi di sini sudah meningkat sampai dengan lebih dari 36%. Ini cukup menjadi satu modal yang sangat besar dan ini tentunya bagi Prabowo trend positif itu terlihat sekali ya dibandingkan dengan dua kandidat lain untuk peralihan dukungan pendukung Jokowi ini. Singkat saja masing-masing saya ke Mas Habib dulu. Lalu seberapa penting kalau Gerindra melihat suara pemilih Pak Jokowi dan faktor Pak Jokowi ini jadi penentu di Pilpres nanti? Mas Habib. Ya penting sekali ya suara pendukungnya Pak Jokowi karena jumlahnya tentu sangat besar sekali. Dan di banyak di daerah-daerah yang dahulu Pak Prabowo kurang bisa menangkan. Nah ini kan berarti kalau bagi kami akan melengkapi ya ceruk-ceruk yang kurang penuh sebelumnya. Karena itu ya kami apa namanya ya tentu strategi kami ya diarahkan agar bisa memenangkan hati mereka ini. Dapatkan dukungan dari mereka ini. Oke kalau Bung Eriko seberapa penting suara pemilih Jokowi dan faktor Pak Jokowi? Jangan lupa Mbak bahwa Pak Jokowi adalah kader PD Perjuangan dan memang dari awal dari mulai wali kota itu diusung dan juga diperjuangkan oleh PD Perjuangan bersama juga dengan mitra kerjasama kami. Hanya saya harus mau menyampaikan secara jujur sampai saat ini hasil survei yang ada. Ini dari hasil survei ya bahwa sekitar 81-82% penduduk Indonesia puas dengan hasil kerja dari Bapak Presiden Jokowi Dodo itu tidak bisa dipungkiri dan itu memberikan pengaruh. Hanya sekarang kan representasi itu masih terbelah katakan seperti itu. Kalau kami menyakini pada waktunya itu akan kembali lagi. Yang kedua Mbak ini juga kita bisa bersama-sama mengingat tentu kami tentu sudah mempersiapkan program-program yang terbaik. Tanggal 5 September nanti kan sudah berakhir masa tugas dari Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kalau selama ini masih ada keterbatasan-keterbatasan. Kalau nanti setelah tanggal 5 September beliau sudah bisa menjalankan fungsinya secara utuh dan itu kita harapkan untuk bisa lebih meningkatkan. Mudah-mudahan nanti kompas survei lagi di September ya Mas supaya kita bisa nanti diundang lagi. Terakhir kalau Mas Herat, jadi bagaimana menempatkan pendukung suara pemilih Jokowi ini ke proporsi hasil survei secara keseluruhan? Ya tentu tadi dengan tingkat kepuasan Jokowi di tahun akhir-akhir tahun jabatannya ini akan dengan tingkat kepuasannya yang sangat besar tadi ya. Tentu itu akan membuat posisi Jokowi akan sangat penting dalam pemilu mendatang gitu. Lagi-lagi di sini kita harus akui faktor Jokowi akan sangat penting. Tapi ini masih sangat dinamis sekali. Masih ada waktu tadi seperti yang Pak Eriko sampaikan juga gitu kan. Tentu ini akan masih sangat terbuka, akan sangat dinamis dan kita tidak lupa juga ada satu faktor lagi yaitu siapa wakil dari masing-masing kandidat ini yang kuat nanti ini akan maju itu akan sangat mempengaruhi juga. Selain tadi dengan konstelasi politik yang terjadi tadi. Baik kita masih nantikan masih dinamis sekali termasuk yang salah satu jadi sorotan adalah suara pemilih Jokowi atau faktor Jokowi yang saat ini berusaha direbut oleh masing-masing capres. Terima kasih Mas Habibur Rahman, terima kasih Bung Eriko Sotarduga, terima kasih juga Mas Eren, Mas Syukurillah telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.